Di tengah keributan tersebut, penonton yang menyaksikan pertunjukan di alun-alun bubar bagaikan air pasang. Ada banyak diskusi di antara kerumunan. Ini sebenarnya adalah murid sekte bela diri. Sungguh mengejutkan. Hanya ada beberapa orang di sekte bela diri yang lebih kuat. Kiyu Singyi, Pei Ye, Wang Li, dan Chi Kianying. Sepertinya sisanya tidak terlalu bagus. Kamu benar-benar tidak mengatakannya. Kudengar sekte bela diri mengadakan perang sekte beberapa waktu lalu. Coba tebak. Apa yang telah terjadi? Kiyu Singyi tidak berpartisipasi. Kudengar sang juara diambil oleh murid baru. Murid baru itu bahkan mematahkan kaki Pei Ye. Astaga, apakah itu benar? Itu sangat bisa dipercaya. Mungkinkah murid baru itu? Mendengar bisikan pelan di sekitarnya, orang-orang di istana yang mendalam terkejut sekaligus bingung, terutama Liu Uyue. Dia menatap bagian belakang Chuhen dan yang lainnya saat mereka pergi, matanya dipenuhi amarah yang suram. Hari ini, gelarnya, fatal elegans, telah dihancurkan sepenuhnya oleh pria ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pejalan kaki tanpa nama di makam abadi dan iblis akan mempermalukannya di depan semua orang. Jangan khawatir. Dia beruntung hari ini. Jika aku bertemu dengannya di Perang Suci, aku pasti akan mengambil nyawanya untukmu. Liu Minghong menghampirinya dan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Liu Uyue sedikit melembut ketika dia mendengar kata-katanya. Dia mengangguk ringan saat sinar dingin muncul di matanya. Ya Tuhan, Saudara Chuhen, bukankah basis kultifasi Anda meningkat terlalu cepat? Aku tidak percaya itu kamu yang barusan. Setelah meninggalkan alun-alun, Chuhen dan yang lainnya kembali ke tempat mereka datang. Hingga saat ini, Zheng Su masih kesurupan. Meskipun Chuhen sudah sangat kuat di masa lalu, dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Chuhen tampaknya linglung. Dia akan melihat sekeliling setelah mengambil beberapa langkah seolah sedang mencari sesuatu. Apa yang salah? Long Suan Suang menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Setelah pencarian yang sia-sia, jejak kesepian muncul di mata Chuhen. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku pasti salah lihat. Salah melihatnya. Apa yang Anda lihat? Zhao Qingcai bertanya tanpa sadar. Seorang teman lama yang sudah lama tidak kutemui. Seorang teman lama. Long Suan Suang dan Ye Yao Mao tidak mau saling bertukar pandang. Jika orang ini adalah teman lama Chuhen, maka mereka berdua harus mengenalnya juga. Sebelum mereka sempat bertanya lagi, Chuhen kembali menatap Zheng Su dan Su Ling Su. Maaf, saya sedikit cemas sebelumnya. Bagaimana kabar kalian berdua di Sekte Han Yun? Zheng Su menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Aku hanya berada pada level di mana orang tidak membenciku. Kakak senior Ling Su telah menjadi murid elit balai istana, dan aku sekarang menjadi pengawal bawahannya. Kami dikirim ke kota utama untuk mengumpulkan informasi, tapi kami tidak menyangka akan bertemu kalian. Meskipun Zheng Su mengatakannya sambil tersenyum, nadanya agak kering. Dia dan Su Ling Su adalah ahli prasasti dari tempat yang sama, tetapi status mereka di Sekte Han Yun jauh lebih rendah. Jika itu orang lain, bukan Su Ling Su, hari-hari mereka mungkin akan lebih sulit. Oh benar, Saudara Chuhen, mengapa kamu pergi ke organisasi bela diri? Dan ketika kamu berada di makam abadi dan iblis, bukan? Zheng Su langsung bertanya. Alis Su Ling Su juga sedikit penasaran. Chuhen hanya menggelengkan kepalanya. Ceritanya panjang, aku pergi ke organisasi bela diri untuk urusan pribadiku. Secara kebetulan, aku datang untuk berpartisipasi dalam Perang Suci. Zheng Su mengangguk, lalu berkata, kalian di sini untuk mengumpulkan informasi juga, kan? Apakah anda ingin membaginya dengan kami? Chuhen tersenyum, dan menjawab dengan sedikit tak berdaya, kami tidak memiliki informasi berguna untuk dibagikan kepada anda. Kami baru saja tiba hari ini. Tidak apa-apa, kami juga tidak tahu banyak. Aku tidak tahu apakah kalian tahu, tapi ada banyak reruntuhan kuno di domain iblis kekacauan, dan reruntuhan itu memerlukan kunci rahasia untuk membukanya. Kunci rahasia. Mata Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai berbinar. Chuhen juga sedikit terkejut. Kunci rahasia macam apa? Zheng Su melirik Su Ling Su, yang mengangguk, dan melanjutkan, kami belum mengetahui secara pasti jenis kunci rahasia apa itu, tapi kami mendengar bahwa itu adalah sesuatu dengan badan energi bawaan. Kunci rahasia yang berbeda dapat membuka kunci rahasia yang sesuai. Reruntuhan, dan beberapa reruntuhan bahkan memerlukan lebih dari satu kunci rahasia untuk membukanya. Mata Chuhen menyipit, dan dia bergumam dengan suara yang dalam, dengan kata lain, tema perang suci kali ini akan berkisar pada, kunci rahasia. Bisa dibilang begitu. Terlepas dari informasi ini, dikatakan bahwa skala rekrutmen untuk perang suci kali ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Banyak klan suci yang berpartisipasi. Saya yakin kompetisi untuk peringkat Winklut tahun ini akan sangat intens. Skala terbesar. Klan suci. Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, Chuhen memiliki gagasan samar di benaknya. Secara keseluruhan, situasi yang harus dihadapi organisasi bela diri kali ini lebih rumit dari sebelumnya. Saat mereka berbicara, mereka telah sampai di pintu masuk jalan luar kota utama. Saudara Chuhen, Sekte Han Yun kami tinggal di prefektur ke-45, kata Zheng Su. Kami tinggal di prefektur ke-93. Jaraknya cukup jauh. Zheng Su tampak bersemangat saat dia menangkupkan tinjunya. Apapun yang terjadi, senang bertemu denganmu lagi. Setelah perekrutan perang suci selesai, ayo kita minum. Baiklah, itu kesepakatan. Sejujurnya, Zheng Su adalah teman pertama yang dia dapatkan setelah meninggalkan benua timur. Memang takdir mereka bertemu di sini. Itu kesepakatan. Setelah perpisahan sederhana, kedua belah pihak kembali ke markas Han Yun Sekte dan organisasi bela diri. Kakak senior Ling Su, kamu juga senang, kan? Zheng Su bertanya sambil tersenyum. Meski Su Ling Su tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, hatinya memang dipenuhi kegembiraan. Aku tidak menyangka dia akan pergi ke organisasi bela diri. Su Ling Su bergumam. Itu benar. Saya juga sangat terkejut. Zheng Su menghela nafas lega. Sepertinya ada sedikit kontemplasi di antara alisnya. Selama perang suci terakhir, Sekte bela diri hampir dimusnahkan. Jika kita bertemu dengan Sekte Ling Yun lagi, aku benar-benar khawatir. Zheng Su tidak melanjutkan. Mata Su Ling Su berkedip karena khawatir. Kota Wanzhong. Prefektur ke-93 Kota Sekunder Tenggara. Saat ini, suasana di 93 prefektur sedang tegang. Wang Li, Wu Yan, Chee Qianying, dan murid organisasi bela diri lainnya menatap dengan marah ke arah ratusan tamu tak diundang. Siapa kamu? Anda sebenarnya datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Mungkinkah Anda meremehkan Sekte bela diri saya? Wang Li, yang selalu lembut dan malas, merasa tidak senang. Dia menatap marah pada pria berjubah hitam yang memimpin dan berteriak. Haha, menimbulkan masalah. Tidak juga. Saya datang ke sini hari ini untuk memverifikasi satu hal. Ekspresi pria berpakaian hitam itu sombong, dan alisnya dipenuhi rasa jijik. Sebelum kamu meminta bantuan, tolong beritahu aku namamu terlebih dahulu. Lu Kian dari Sekte Pedang Kekaisaran. Lu Kian. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mendengar nama itu. Dia menduduki peringkat ketiga di antara murid-murid Sekte Pedang Kekaisaran. Pedang berat surgawinya yang mendalam dapat dikatakan telah mencapai puncak kesempurnaan. Meskipun dia tidak berada di peringkat Winklut Ranking, dia memiliki rekor melawan pembangkit tenaga listrik jenius di peringkat tersebut tanpa dikalahkan. Sedangkan bagi mereka yang tidak masuk peringkat, sulit baginya untuk menemukan pasangan yang cocok untuk mereka. Dia dianggap sebagai orang terkuat di Winklut Ranking, dan ketenarannya jauh melampaui Wang Li, Pei Ye, Cikianying, dan yang lainnya. Wang Li menyeringai. Huff, organisasi bela diri dan Sekte Pedang Kekaisaran tidak memiliki permusuhan. Mengapa kamu di sini untuk memverifikasi sesuatu? 1272. Memang tidak ada permusuhan di antara kita di masa lalu. Namun, setahun yang lalu, adik junior Kulu Olo meninggal di tangan murid Sekte Beladirimu di wilayah S Sungai Utara. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Mata lukian dingin. Para murid Sekte Pedang Kekaisaran di belakangnya juga memasang ekspresi kebencian di wajah mereka. Luolou terbunuh. Wang Li dan Cikianying mau tidak mau saling memandang. Harus dikatakan bahwa Luolou memiliki sedikit ketenaran. Di antara banyak murid Sekolah Pedang Kekaisaran, dia cukup anggun. Siapa sangka dia akan meninggal lebih dari setahun yang lalu. Selanjutnya, pihak lain mengatakan bahwa dia dibunuh oleh seseorang dari Sekte Beladiri. Apa yang bisa membuktikan bahwa seseorang dari Sekte Beladiri membunuh Luolou? Wang Li menjawab dengan dingin. Huff, saat itu di wilayah S Sungai Utara, wanita Jalang Huasi dari Istana Huan Yu itu juga ada di sana. Dia secara pribadi memberitahuku bahwa kakak muda Luolou meninggal di bawah Seni Bintang Utara dari Sekte Beladiri. Seni Bintang Utara Setelah mendengar ini, Wang Li, Cikianying, dan yang lainnya memandang Wu Yan secara bersamaan. Bahkan Wu Yan pun terkejut. Dia berjalan ke depan dan bertanya dengan bingung. Di seluruh Sekte Beladiri, hanya kakak muda Ye Yao dan aku yang telah mempelajari Seni Bintang Utara. Namun, kami belum pernah meninggalkan Sekte Beladiri sebelum ini. Kami juga belum pernah ke apa yang disebut wilayah S Sungai Utara. Menyesatkan, mata Lukian menjadi dingin. Huff, saya, Wu Yan, berani bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah ikut serta dalam masalah pembunuhan Luolou, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menyesatkan? Saya khawatir Anda telah ditipu oleh seseorang dan Anda masih tidak mengetahuinya. Saya tahu betul apakah saya telah ditipu atau tidak. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda membunuh saudara muda Luolou? Aura yang tak terlihat dan kuat keluar dari tubuh Lukian, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi gelisah. Wu Yan sedikit mengernyit dan berteriak dengan suara yang dalam. Tidak. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan pedang yang agung meletus dari tubuh Lukian disertai dengan getaran kekuatan yang besar. Pedang berat yang tebal, tumpul, dan tak berujung muncul di tangan Lukian. Pedang berat itu dikelilingi oleh cahaya keemasan yang kuat saat diayunkan secara horizontal ke arah kepala Wu Yan. Murid Wu Yan sedikit mengerut, tapi dia berdiri tegak tanpa bergerak. Berdengung. Gelombang kejut yang kuat menyebar di udara, dan pedang berat tak berujung di tangan Lukian benar-benar berhenti sekitar satu jari dari kepala Wu Yan. Meskipun Wu Yan tidak mengayunkan pedangnya, auranya benar-benar ditekan. Semua murid sekte bela diri sangat marah dan hampir menghunus pedang mereka. Melihat ekspresi tenang Wu Yan, Lukian mengungkapkan senyuman menghina. Kamu memang punya nyali, tapi sayangnya, kamu tidak cukup kuat. Saya yakin kamu tidak membunuh Luolou karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan basis kultifasimu. Mengejek. Itu adalah ejekan yang bahkan lebih menghina daripada mengalahkan pihak lain. Wu Yan menekan kemarahan yang meningkat di hatinya dan berteriak dengan suara yang dalam, sekarang, silakan tinggalkan tempat ini. Hahaha, Lukian tertawa terbahak-bahak, sekte bela diri benar-benar semakin buruk setiap tahun. Sepertinya selain kiyu singi, sisanya hanyalah sampah. Ada banyak umpan meriam dalam perang suci ini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Semua murid gerbang pedang penguasa kembali ke rumah di tengah gelombang tawa yang mengejek. Semua murid sekte bela diri di belakang mereka mengertakkan gigi karena marah. Bahkan ada beberapa murid berdarah panas yang ingin menghunus pedang mereka dan menghalangi jalan, tetapi mereka dihentikan oleh Wang Li. Mundur. Kaka senior Wang Li, bajingan ini keterlaluan. Apakah kita akan menerimanya begitu saja? Mata Wang Li dipenuhi rasa dingin. Kaka senior kiyu tidak ada di sini, jangan bertindak gegabuh. Tetapi. Mundur. Meskipun perut semua orang penuh amarah, mereka hanya bisa menelannya untuk saat ini. Perang suci belum dimulai dan semua sekte serta kekuatan mempunyai banyak kekhawatiran. Sekte bela diri memiliki kekhawatiran lebih dari sekte lainnya. Hahaha, sekelompok orang tidak berguna. Buang-buang waktu saja. Orang-orang dari gerbang pedang penguasa mengutuk saat mereka berjalan. Mereka, yang memanfaatkan situasi ini, merasa sangat bangga. Saat mereka berjalan keluar dari gerbang 93 prefektur, beberapa sosok muda berjalan ke arah mereka. Salah satunya kebetulan menghalangi jalan murid gerbang pedang penguasa. Murid itu berteriak dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Dari mana asal anjing ini? Enyahlah. Namun, sebelum telapak tangannya mendarat, seluruh lengannya berhenti di udara. Anda. Murid itu terkejut. Dia melihat pergelangan tangannya terkunci erat di depannya oleh telapak tangan pihak lain. Khususnya, kekuatan pihak lain seperti penjepit besi yang tak tergoyahkan, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Minggir. Dalam kemarahannya, murid itu mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan wajah pihak lain. Namun, di saat berikutnya, sepasang mata acuh-ta'acuh terpantul di mata pihak lain. Ketika murid gerbang pedang penguasa melakukan kontak dengan mata acuh-ta'acuh, hatinya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia melihat bayangan kematian di lubuk jiwanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah dia menghadapi ketakutan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sobat, jagalah jalanmu di masa depan, kata Cuhen lembut. Kemudian, dia melepaskan lengan lawannya dan memasuki 93 prefektur bersama Yeyao, Long Suansuang dan yang lainnya di belakangnya. Ketika dia masuk, dia secara kebetulan melewati Lukian. Keduanya bertukar pandang dari sudut mata, menyebabkan gelombang udara tak terlihat muncul di udara. Setelah terkejut sesaat, Lukian mengangkat alisnya dan menatap punggung Cuhen. Sudut mulutnya masih melengkung membentuk senyuman menghina. Adapun murid gerbang pedang penguasa, dia berdiri terpaku di tanah. Apa yang salah denganmu? Seseorang di sampingnya bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Aku merasa seperti baru saja mati. Tes, lelucon yang luar biasa. Bahkan sekumpulan sampah dari sekte bela diri bisa membuatmu takut sampai sejauh ini. Ayo pergi, dia berakting. Orang lain di sekitarnya tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi pada muridnya. Mereka semua merasa bahwa dia sengaja melebih-lebihkan. Siapa sangka punggung muridnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin? Semuanya ada di sini. Cuhen, Zhao Qingyi dan yang lainnya yang telah kembali ke halaman terkejut melihat murid-murid sekte bela diri berdiri di halaman. Apa yang salah? Kalian semua terlihat sangat serius. Siapa orang-orang tadi? Zhao Qingyi bertanya. Wu Yan menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Gerbang pedang penguasa. Gerbang pedang penguasa. Beberapa dari mereka jelas tercengang. Apa yang mereka lakukan di sini? Ye Yao bertanya dengan bingung. Wu Yan masih menggelengkan kepalanya dan memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan, Ye Yao tidak bisa menahan cibiran. Mereka di sini murni untuk menimbulkan masalah, kan? Di seluruh sekte bela diri, hanya kakak senior Wu Yan dan saya yang mengetahui, eksekusi bintang utara. Akan aneh jika rakyat mereka mati di tangan, eksekusi bintang utara. Aku juga bilang kalau mereka bersikap tidak masuk akal, tapi dari penampilan Lukian, sepertinya dia tidak berbohong. Wu Yan tidak mengerti apa maksudnya. Sementara itu, Long Suansuang sedang berpikir keras. Dia melirik Cuhen di sampingnya, mata poeniknya menunjukkan ekspresi yang sedikit rumit. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia sangat jelas bahwa dia sendiri yang menyaksikan kejadian itu. Cuhen tidak banyak bicara, tapi ada sedikit keseriusan di matanya. Malam. Bulan yang cerah diam-diam tergantung di dahan. Dibandingkan hirup ikuk siang hari, malam kota 10 ribu lonceng juga terang-benderang dan ramai. Namun, para murid sekte bela diri mengalami kesulitan di malam tanpa tidur ini. Pada hari pertama mereka di kota 10 ribu lonceng, mereka diintimidasi oleh gerbang pedang penguasa. Tidak hanya mereka kehilangan muka, kepercayaan diri mereka juga sangat terpengaruh. Sekte bela diri, yang sudah berada di bawah banyak tekanan, merasa masa depan mereka suram. Di bawah sinar bulan, sesosok muda sedang minum sendirian. Dia mungkin satu-satunya yang tidak merasa sedih karena dibuli. Kekhawatirannya datang dari tempat lain. Pada saat yang sama. Di istana megah di kota 10 ribu lonceng. Cahaya lilin menerangi ruangan sederhana dan elegan, menjadikannya terang dan luas. Di depan meja, sesosok tubuh halus duduk di kursi. Di depannya ada sekeranjang jarum dan benang. Jarum dan benang yang indah itu gesit seperti ikan di air. Cahaya lilin kemasan menyinari wajahnya yang lembut, membuatnya tampak semakin menawan. Dia luar biasa dan cantik, sangat cantik. Kaca. Pada saat ini, pintu dibuka, dan sesosok muda tampan masuk. Wanita itu mengangkat matanya yang indah, dan ada senyuman tipis cinta di matanya. Kamu kembali. Melihat dia sedang mengutak atik beberapa jarum, pria itu tampak sedikit tidak berdaya. 1273. Kak, bisakah kamu tidak menjahitkan baju untukku lagi? Anda adalah putri dan bupati dari dinasti sebelumnya, namun Anda melakukan semua pekerjaan kasar. Melihat keranjang di atas meja, pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia masuk ke kamar dan duduk di kursi di sebelah gadis itu. Gadis cantik itu tidak marah mendengar keluhan pria itu. Dia terus memainkan jarum dan benang di tangannya. Kami hanya orang biasa sekarang. Segala sesuatu di masa lalu sudah berlalu. Apakah kamu yakin itu semua sudah berlalu? Pria itu menangkupkan dagunya dan menatapnya. Gadis itu mengangguk. Iya, itu semua sudah berlalu. Karena itu semua sudah berlalu, kenapa semua pakaian yang kamu buatkan untukku terlalu kecil? Hah, gadis itu tercengang. Terlalu kecil. Bagaimana menurutmu? Pria itu terdiam. Saat dia berbicara, dia berdiri. Tidak bisakah kamu melihat seberapa tinggi aku tumbuh? Setiap kali kamu membuatkan pakaian untukku, aku merasa seperti terbungkus pangsit. Aku bahkan tidak bisa berjalan dengan nyaman. Setelah bertahun-tahun, padahal dia selalu berada di sisinya. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia bukan lagi pemuda yang tidak berpengalaman seperti sebelumnya. Tanpa disadari, tingginya telah mencapai hampir 1,9 meter. Bahunya lebar dan kuat, dan sifat kekanak-kanakan sebelumnya telah berubah menjadi aura maskulin. H.O.R., kamu sudah tumbuh begitu besar. Gadis itu tersenyum lega. Ya Tuhan. Pria itu merasakan sakit kepala. Kak, apakah kamu bermimpi selama ini? Katakan sejujurnya, apakah kamu tidak pernah melupakan orang itu? Apa yang kamu bicarakan? Gadis itu mengabaikannya dan terus menjahit baju baru. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Pakaian ini tidak dibuat untukku. Saat kamu menjahitnya, kamu memikirkan orang itu. Itu sebabnya pakaian itu tidak cocok untukku. Gadis itu masih tidak menjawab. Jari-jarinya yang seperti batu giok dengan gesit mengikat benang itu, dan giginya yang indah menggigit benang itu. Kemudian, dia mengambil pakaian yang baru selesai. Baiklah, ini pasti cocok. Cepat dan coba. Dengan itu, dia meletakkan pakaian itu di bahu pria itu sebelum dia bisa menolak. Kak, sudah bertahun-tahun. Aku sudah meninggalkan benua timur begitu lama. Aku tidak akan bertemu orang itu lagi seumur hidup ini. Terlebih lagi, kakak senior siau yau memperlakukanmu dengan sangat baik dan banyak membantu kami. Mendengar perkataannya, tangan wanita seputih lili yang sedang merapikan pakaiannya berhenti sejenak. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya saat ekspresi suram muncul di matanya yang jernih dan lembut. Satu berada di daratan timur, sementara yang lainnya berada di daratan tengah. Mereka terpisah ratusan juta mil, dan tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini. Di antara kedua alisnya, sepertinya ada sedikit kesedihan. Bakat kakak senior siau yau luar biasa dan kekuatannya luar biasa. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Dalam hatiku, selain kakak senior siau yau, tidak ada pria lain yang layak untukmu. Nada bicara pria itu sangat serius. Namun, wanita itu hanya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jangan ucapkan kata-kata ini lagi. Kakak senior siau yau memang tak tertandingi, tapi aku tidak layak diasosiasikan dengannya. Jangan bicara terlalu banyak di luar, jangan sampai reputasinya rusak. Karena kamu tahu betapa baiknya kakak senior siau yau, kenapa kamu tidak menerimanya. Wanita itu menghela nafas tetapi tidak menjawab. Cahaya lilin di atas meja berkedip-kedip, dan sumbu terangnya seperti pria api. Pria itu mau tak mau merasa bersalah saat melihat sedikit kesedihan di mata wanita itu. Kak, aku minta maaf. Aku hanya ingin kamu menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang ringan dan mantap terdengar dari luar pintu. Lalu, terdengar ketukan ringan di pintu. Saudari muda siau yau, apakah kamu tertidur? Kakak senior siau yau, mata pria itu berbinar, dan tanpa menunggu wanita itu berbicara, dia berbalik dan membuka pintu. Di luar pintu berdiri seorang pemuda tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia mengenakan jubah hitam yang indah, dan temperamennya luar biasa. Tubuhnya memancarkan arogansi bawaan dan aura mulia. Adik siau, kamu di sini juga. Pria itu tertegun sejenak, lalu memperlihatkan senyuman hangat. Kakak senior siau yau, cepat masuk. Siau dengan senang hati menyambut pria itu ke dalam rumah. Namun, wanita di belakangnya menjawab dengan lembut. Sudah larut malam, ada apa, kakak senior siau yau? Oh, seperti ini, malam ini di kota Wanzong, ada pasar malam yang indah. Saya ingin mengundang suster junior siau king untuk pergi jalan-jalan. Kakak senior siau yau perhatian, tapi ini sudah larut, dan aku ingin istirahat lebih awal. Aku khawatir aku akan merusak suasana hatimu. Pria itu mengangguk. Saudari muda siau king menyukai ketenangan halaman. Pasar malam yang bising itu, kamu tidak perlu pergi. N, kuharap kakak senior siau yau bisa memaafkanku, siau king melanjutkan, Hao R, bantu aku mengirim kakak senior siau yau pergi. Mereka sudah lama tidak berbicara, dan dia ingin mengusirnya. Sia Hao merasa tidak berdaya. Kakak senior siau yau, ayo pergi. Pria bernama, siau yau, tersenyum dan mengangguk. Saudari muda siau king, istirahatlah lebih awal. Keduanya berjalan ke pintu, dan siau hau berbalik. Kak, gaun ini, terlalu kecil lagi. Setelah meninggalkan rumah siau king, siau merapikan pakaiannya, dan memutar bagian atas tubuhnya, mengeluh sambil berjalan. Serius? Bajunya banyak sekali, tapi tidak ada satupun yang bisa dipakai. Aku merasa seperti kura-kura di dalam cangkang kura-kura. Pemuda di sampingnya mengangkat alisnya dan tiba-tiba berkata, Saudara muda siau. En, apa yang salah? Kakak senior siau yau. Aku ingin tahu apakah adikmu memiliki simpul di hatinya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hanya saja dia tidak bisa melupakan orang itu. Sia Hao menggaruk ketiaknya dan berkata dengan santai. Oh, siapa? Mata siau dipenuhi dengan emosi yang rumit, dan suaranya sedikit rendah. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, dia adalah musuh kita, tapi juga dermawan kita. Dia menghancurkan kekaisaran bintang suci kita, tetapi pada saat yang sama, dia membantu kita melarikan diri dari kendali leluhur kerajaan. Meskipun aku memiliki beberapa keluhan tentang dia, Saudara perempuanku. Huh. Jadi begitu, orang itulah yang tidak bisa dilupakan oleh suster muda siau king. En. Sia Hao menarik-narik ujung bajunya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun orang itu tidak buruk di pihak kita, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior siau yau. Dibandingkan denganmu, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. He he, pemuda itu tersenyum tipis. Kakak senior siau yau, aku di pihakmu. Adik sia hau, suara pemuda itu agak berat, dan dia menatap sia hau dengan tatapan tajam. Apa yang salah? sia hau bingung. Di masa depan, jangan mencari adikmu saat sudah larut malam. Aku tidak suka jika wanita yang kusuka sendirian dengan pria lain, meskipun itu kakaknya. Meskin adanya tenang, rasa dingin di dalamnya membuat sia hau merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia memandang pemuda di depannya, dan tiba-tiba dia merasakan jantung berdebar yang tidak bisa dijelaskan. Tubuhnya yang setinggi 1,9 meter tampak sangat lemah saat ini. Kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata. Suara sia hau mulai bergetar tak terkendali. Iya-iya saya tahu. N, pemuda itu tersenyum lembut dan menepuk pundak pemuda itu. Tidak ada yang lain, pergi dan mainkan sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik ke samping dan berjalan ke arah gerbang mansion. Sia hau masih linglung saat melihat sosok pemuda itu menghilang ke langit malam. Mengerikan sekali. Baru saja, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa saudara senior siau yau, yang biasanya lembut ternyata sangat menakutkan. Bahkan pandangan darinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, sia hau sedikit khawatir. Apakah pemuda itu benar-benar menyukai adiknya, sia king, ataukah itu hanya suatu bentuk kepemilikan yang tidak dapat disentuh oleh siapapun? Betapa sombongnya dia hingga tidak bisa dekat dengan saudaranya sendiri. Jika mereka bersama, apakah sia king akan tetap diperlakukan dengan lembut di masa depan? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, kan? Kakak senior siau yau tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Sia hau mengertakan gigi dan berbalik untuk melihat kamar sia king. Banyak perasaan rumit muncul di hatinya. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu dengan tenang. Ini juga berarti perang suci telah dimulai. Pada hari ini, kota sepuluh ribu lonceng dipenuhi dengan suara gong dan genderang, serta suara petasan. Di tengah perayaan di kota, banyak sekte dan kekuatan, serta para jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, berangkat dengan cara yang megah. Puluhan ribu jenius mengerikan dari berbagai istana membuka mata mereka, dan cahaya tajam seperti pedang keluar dari mereka. Pertarungan antara naga dan ular piton adalah pertemuan angin dan awan. Perang suci telah dimulai. Runtuhan dunia iblis kekacauan akhirnya akan terbuka kembali. 93 Rumah Besar Kiyu Singyi, Wang Li, Pei Ye, Chi Kianying, Chu Hen, dan yang lainnya memimpin kerumunan dan terbang ke langit. 1274 Pertarungan antara naga dan ular piton, berkumpulnya angin dan awan. Sudah waktunya untuk berkumpul. Hari Perang Suci akhirnya tiba. Kerumunan besar berbaris berdampingan, mundur dari kota sepuluh ribu lonceng satu demi satu. Saat itu hampir tengah hari. Di lembah yang dalam ratusan mil jauhnya dari kota sepuluh ribu lonceng, tiga ribu murid sekte bela diri berkumpul seperti sungai yang panjang. Di dalam dan di luar lembah, pemandangannya unik dan indah. Pegunungan hijau di kedua sisinya terjal, memancarkan aura megah dan kuno. Kota sepuluh ribu lonceng adalah kota kuno dengan sejarah panjang sepuluh ribu tahun. Dan daerah ini juga telah mengalami angin dan hujan, salju, dan embun beku selama bertahun-tahun. Di kedalaman lembah, awan dan kabut masih ada, dan ki spiritual melimpah. Di tengah awan dan kabut, ada tirai langit yang sangat luas dan besar. Tirai langit tingginya puluhan ribu kaki, mencapai lautan luas, hingga pegunungan, sungai, dan hutan. Itu seperti penghalang yang sangat besar yang menghalangi di depan semua orang, dan juga seperti batas spasial yang memisahkan dua bidang dunia yang berbeda. Tirai raksasa vertikal menghalangi lembah, membentang ribuan mil pegunungan dan sungai di kedua sisinya, menjungkir balikan ladang murbei. Itu seperti batasan kuno yang telah disegel selama bertahun-tahun dan belum dibuka oleh siapapun. Apakah reruntuhan domain iblis kekacauan ada di sini? Wu Yan berkata dengan tatapan hati-hati. Mungkin, nada suara Wang Li juga hati-hati. Pada titik ini, para murid sekte bela diri, yang awalnya memiliki banyak ekspektasi terhadap perang suci, menjadi lebih serius. Lagi pula, dibandingkan dengan sekte dan kekuatan lain, sekte bela diri relatif kurang kompetitif. Masih belum diketahui seberapa jauh mereka bisa melangkah dalam pertarungan kejam antara naga dan ular piton. Selain itu, beberapa hari yang lalu, lukian dari sekte pedang kekaisaran membawa sekelompok orang untuk menimbulkan masalah, yang sangat memukul moral orang-orang sekte bela diri. Alhasil, sebagian besar dari mereka terlihat sedikit khawatir. Saya bertanya, mengapa semua orang terlihat seperti ikan mati? Wu Mian menyipitkan matanya, dan suaranya sangat keras, perekrutan perang suci adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan kami kebetulan menemukannya tahun ini. Jika itu terjadi beberapa tahun sebelumnya atau beberapa tahun kemudian, kami tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hai, kata-kata kakak kedua Wu masuk akal. Ding Xiao Yun dan yang lainnya juga melompat keluar, meskipun situasi keseluruhan sekte bela diri kita tahun ini memang tidak baik, tetapi permulaannya tidak baik, bukan berarti kita tidak bisa kembali lagi nanti. Semuanya, ayolah, ayo masuk ke domain iblis kekacauan ini bersama-sama. Ayo kita coba. Skinny Monkey, Iron Gate, dan Little Yan juga mengangkat tangan dan bersorak. Meskipun kata-kata ini keluar dari mulut para murid terburuk organisasi bela diri, kata-kata itu kurang lebih memiliki efek yang mengembirakan. Ekspresi putus asa di wajah banyak orang berangsur-angsur menghilang. Hef, pada saat ini, suara menghina dan acuh tak acuh terdengar. Sekelompok sampah pengecut, jika kamu takut, enyahlah. Semua orang terkejut. Orang yang berbicara tidak lain adalah P.I.Y., murid utama Akademi West Skypik. Saya katakan, kakak senior P.I.Y., kata-kata Anda tidak tepat. Saat ini, semua orang mewakili sekte bela diri, mengapa Anda mengejek teman Anda? Wu Mian berkata dengan suara yang dalam. Jika di lain waktu, Wu Mian tidak akan berani membantah P.I.Y. bahkan jika dia diberi seratus nyali. Namun, hari ini berbeda dengan masa lalu. Akademi Puncak Bechen telah bangkit kembali, dan Wang Li, Qiyu Singi, dan Cikianying semuanya dekat dengan Cuh Hen. Wu Mian tidak takut pada P.I.Y. P.I.Y. mencibir, dengan sedikit kemampuanmu, kamu hanya bisa berjalan tengkurap dalam Perang Suci. Daripada menjadi umpan meriam, lebih baik enyahlah secepat mungkin. Sekelompok orang yang tidak berguna, jangan pikirkan yang suci perang sebagai perjalanan yang indah. Ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Anda. Bahkan Wu Mian yang fasi pun mengalami pukulan berat saat ini. Namun, dia tidak punya cara untuk membantah kata-kata P.I.Y. Mata Cuh Hen sedikit melonjak dengan sedikit rasa dingin yang dalam. Qiyu Singi juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Domein Iblis Kekacauan belum dibuka, namun organisasi bela diri sudah berada dalam kekacauan. Bagaimana mereka akan melewati sisa perjalanan? Itu sungguh mengganggu. Gemuruh. Tiba-tiba, Guntur Surgawi bergulung di langit di atas jurang, dan angin serta awan bagaikan air pasang. Layar raksasa megah yang membentang puluhan ribu mil tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat. Gelombang pola cahaya bergoyang di penghalang, dan jimat rahasia pola cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Dengeng dengungan. Segera setelah itu, di bawah tatapan takjub, layar raksasa yang menutupi langit perlahan runtuh. Gua di ruang angkasa meluas dengan cepat, dan awan serta kabut di dalamnya berputar dengan cepat, membentuk pusaran nebula seperti batu giling. Ledakan. Momentum yang menghancurkan bumi mengejutkan langit, dan layar cahaya yang tenggelam dengan cepat terbuka, seolah-olah sebuah lorong misterius kuno telah terbuka. Dalam sekejap, lorong besar berkabut muncul di depan mata anggota sekte bela diri. Pada saat yang sama, di langit di atas area yang lebih baik, puluhan ribu sinar kemasan memancar dari langit, dan cahaya ilahi seperti hujan, menutupi langit. Di atas kehampaan, istana kaca yang terang dan mewah itu seperti dewa yang turun. Di sisi kiri dan kanan istana, dua pilar batu yang menopang langit mulai melingkari naga emas yang mempesona dan ular piton gelap. Pintu aula utama perlahan terbuka, dan suara kuno dan kuat keluar. Perang suci telah dimulai, reruntuhan domain iblis kekacauan, semuanya, tolong. Silakan. Itu seperti perintah kuno yang dikeluarkan oleh seorang kaisar kuno, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya disampaikan ke telinga semua orang. Saat ini, area dalam radius 10 ribu mil sedang gempar. Setiap sekte dan ras yang berbeda memiliki jalurnya masing-masing untuk memasuki domain iblis kekacauan. Selain orang-orang dari sekte bela diri, lorong-lorong besar dan berkabut muncul di langit satu demi satu di semua tempat lainnya. Melihat dari jauh, sudah ada sosok yang melompat ke lorong secepat angin. Domain iblis kekacauan akhirnya dibuka. Ayo pergi. Ayo pergi. Suara-suara gembira datang dari segala arah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya seperti segerombolan ikan yang bergegas menuju mulut jaring, terbang menuju lorong. Kiyu Singyi mengangkat satu tangan dan menoleh untuk melihat Wang Li, Chu Hen, Chi Kianying, Pei Ye dan murid organisasi bela diri lainnya di belakangnya. Dia berteriak dengan ekspresi yang sangat serius, setelah kamu memasuki reruntuhan domain iblis kekacauan, sampai akhir Perang Suci, kamu tidak dapat kembali. Mereka yang bersedia bertarung denganku, pergi. Pergi. Semua orang menjawab serempak. Seolah-olah dekadensi dan kesepian sebelumnya telah hilang dalam sekejap. Mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Setelah mengatakan itu, Kiyu Singyi memimpin dan terbang menuju lorong berkabut di langit seperti domba yang memimpin. Chu Hen, Wang Li, Chi Kianying dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kemudian, semua murid organisasi bela diri melangkah ke udara. Banyak murid rilem marsial leluhur bergegas masuk seperti naga raksasa. Di bawah istana kaca yang mewah dan terang, pusaran nebula yang spektakuler mengguncang langit dan bumi. Jalur berkabut di langit raksasa itu seperti jembatan ruang waktu yang menghubungkan ke dunia lain. Semua jenius sekte dari segala arah sepertinya terlibat dalam badai yang tak ada habisnya. Itu sangat luas dan perkasa, mengguncang langit dan bumi. 1275. Domain Iblis kekacauan kembali kacau balau. Fiu! Ada rasa dingin yang menusuk tulang dalam angin dingin. Setelah melewati jalur tirai langit, para murid sekte seni bela diri sepertinya telah melewati serangkaian siklus ruang dan waktu, dan kemudian melangkah ke dunia kuno yang benar-benar baru. Apa yang muncul di depan mereka adalah tanah terpencil yang memancarkan aura tak berujung. Udara dipenuhi kabut abu-abu. Langit juga berkabut seolah diselimuti awan gelap yang belum menyebar. Garis besar pegunungan terlihat samar-samar di kejauhan, naik dan turun seperti naga panjang yang tertidur di tanah. Ini adalah domain Iblis kekacauan. Bukankah ini terlalu berbeda dari yang kubayangkan? Atau apakah kita sudah memasuki tempat lain? Para murid sekte bela diri bingung ketika mereka melihat sekeliling. Selain siluet kabur dikabut, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas dan bahkan tidak dapat mengetahui arahnya. Semuanya, jangan cemas. Perhatikan sekeliling, Kiyu Singi mengingatkan semua orang. Dia kemudian membalik telapak tangannya dan mengeluarkan gulungan kulit domba yang kusut. Eh, apa ini? Wang Li maju dan bertanya. Peta lingkaran luar dari domain Iblis kekacauan. Oh. Mata semua orang berbinar, dan yang lainnya juga berkumpul. Mata mereka dipenuhi antisipasi. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Kiyu. Dia bahkan berhasil mendapatkan informasi seperti itu. Sekarang kita mengetahui distribusi geografis dari domain Iblis kekacauan. Kita tidak perlu berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Pasti biayanya mahal, kan? Iya, aku menggunakan tiga senjata ilahi untuk menukarkannya dengan ini. Jawab Kiyu Singi sambil perlahan membuka gulungan kulit domba di tangannya. Namun, di saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku. Semua antisipasi mereka berubah menjadi ekspresi tercengang. Saudara senior Kiyu, dengan siapa kamu menukar ketiga senjata ilahi itu dengan petanya? Aku akan membunuhnya dulu sebelum kembali. Aku akan pergi juga. Peta topografi yang digariskan pada gulungan kulit domba hanya dapat digambarkan sebagai, tak tertahankan untuk dilihat. Beberapa garis bengkok menyerupai gunung dan sungai, dan nama geografisnya berantakan total. Selain utara, selatan, timur, dan barat yang masih jelas, selebihnya sama sekali tidak bisa dipahami. Ekspresi Kiyu Singi sedikit serius. Sebelumnya, dia telah menukarkan godly armor dengan kata, kunci rahasia. Kemudian, dia menggunakan tiga artefak ilahi untuk menukar peta ini. Dalam keadaan normal, ini jelas bukan pemborosan keluarga, tetapi pemborosan sekte. Namun, untuk perang suci ini, satu pihak rela berperang, sementara pihak lain rela menderita. Tidak ada pertanyaan apakah itu layak atau tidak. Tentu saja, artefak ilahi dan sumber daya yang digunakan untuk bertukar informasi diberikan oleh eselon atas dari sekte bela diri sebelum mereka berangkat. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kayanya Kiyu Singi, tidak mungkin dia bisa dengan santai mengeluarkan empat artefak ilahi. Kita seharusnya berada di sini. Setelah membaca dengan cermat, Kiyu Singi menunjuk ke lokasi tertentu di peta dan berkata. Mata semua orang sedikit menyipit. Mereka melihat pria itu menunjuk ke area abu-abu. Dari atas, memang terlihat sedikit mirip dengan lingkungan yang diselimuti kabut. Ayo kita lewati area berkabut ini dulu. Semua orang mengangguk. Segera setelah itu, Kiyu Singi, Wang Li, dan Chi Qianying memimpin, sementara yang lain mengikuti di belakang dengan tertib. Medan saat ini agak terjal, dan tanahnya tidak rata. Itu naik dan turun, membuat orang merasa seperti sedang berjalan di lereng yang curam. Kakak Cuhen, ada apa? Ye Yao mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Cuhen mengerutkan kening. Cuhen menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan bingung. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa suasana ini agak familiar. Akrab. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Orang yang berbicara adalah Zhao Qingcai. Cuhen tersenyum. Bagaimana mungkin, hanya saja aku tidak bisa memastikannya. Dia menganalisis perasaan ini sedikit. Menindas. Gelisah. Di mana dia merasakan hal ini sebelumnya? Tiba-tiba, murid Cuhen sedikit menyusut saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Benar, Silenrich. Punggung Bukit Sunyi. Ketika dia mengantar Kiao Xiaowan kembali ke klan kupu-kupu leluhur bersama Han Yikuan, mereka melewati tempat itu dalam perjalanan. Itu adalah tanah kematian yang sunyi. Selain monster dan mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur lelap, ada juga tempat yang hampir sama dengan tempat ini yang tidak bisa melihat cahaya siang hari. Kehampaan yang belum mencair selama puluhan ribu tahun selamanya tertutup oleh awan gelap. Hal yang paling menakutkan adalah begitu seseorang berbicara, monster dan mayat yang tak terhitung jumlahnya akan merangkak keluar dari tanah. Detik berikutnya, aura gelap yang sepertinya datang dari neraka tiba-tiba menyerang mereka dari segala arah. Jantung Cuhen berdetak kencang dan dia segera berteriak, semuanya, waspada. Ekspresi Qiyu Singyi, Wang Li, Qi Qi Anying, dan yang lainnya di depan juga berubah saat mereka melepaskan aura kuat mereka. Ah, tapi kemudian, teriakan menyedihkan dan panik datang dari belakang kelompok. Itu pendek dan tergesa-gesa, diikuti dengan suara cakar dan taring yang menakutkan. Bayangan suram dan aneh yang tak terhitung jumlahnya diam-diam merangkak keluar dari kabut di sekitar mereka. Setiap bayangan hitam memancarkan aura kematian yang kental. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bayangan itu terus mendekat, dan melalui kabut kelabu, mereka berubah menjadi berbagai bentuk pembusukan yang mengerikan dan menakutkan. Ada raksasa yang tampak seperti manusia tetapi bukan binatang. Ada monster dengan tentakel di sekujur tubuh mereka. Ada juga prajurit undet yang mengenakan baju besi berat tetapi memiliki kerangka di dalamnya. Tubuh mereka ditutupi dengan aura kuno yang membusuk, dan mereka semua terbangun dari tidur mereka, haus akan darah dan pembantaian. Wah! Merayu! Serangan luar biasa datang pada saat yang bersamaan. Para murid Wu Zong terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkan kelemahan apapun dan membalas dengan serangan yang kuat. Huff! Sekelompok makhluk jahat yang membusuk berani menyerang kita. Membunuh! Kuburkan mereka sepenuhnya di bawah tanah. Ledakan! Bang! Serangkaian gelombang kejut yang kuat meletus satu demi satu, dan sinar Zen Yuan yang seperti pelangi bersilangan di udara, mengubah monster dan bangkai-bangkai menjadi ampas. Telapak langit Yin Yang. Seribu mil es. Pembunuhan ilahi seribu bulu. Kekuatan yang ganas dan dahsyat memunculkan lapisan demi lapisan gelombang mengerikan. Tanah terbelah, ruang angkasa bergetar, dan bahkan kabut kelabu yang menyelimuti langit dan bumi pun terhempas. Di balik kabut, semakin banyak mayat monster kuno yang muncul. Cici! Petir biru tua yang dingin dan kuat terjalin seperti jaring. Kemanapun ia pergi, seperti pedang suci cahaya ilahi, lebih dari selusin monster dihancurkan oleh serangan Chuhan. Tapi kemudian, tujuh atau delapan tentakel gurita raksasa muncul dari tanah dan mengelilingi Chuhan. Pada saat yang sama ketika Chuhan melompat ke udara, jejak cahaya ungu melonjak di dalam pupil matanya yang dalam. Berdengung! Aura dingin menyebar, disertai dengan ruang yang terdistorsi, dan api ungu iblis tiba-tiba muncul dari tentakel raksasa. Api ungu yang mendominasi mengikuti tentakel dan membakar bagian tubuh monster lainnya. Heh, suara tajam menyebar, dan beberapa tentakel terus meronta. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi tumpukan abu. Tak lama setelah itu, tatapan Chuhan menatap lurus ke depan. Gelombang udara tak berbentuk keluar dari matanya. Dalam sekejap, ruang di depan kabut jatuh ke dalam keadaan tumpang tindih yang aneh, dan sebagian besar area tersebut muncul di benak Chuhan. Di balik kabut, sejumlah besar monster dan mayat melonjak ke arahnya seperti pasukan binatang dan serangga. Entah itu jumlah atau momentumnya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Silent Ridge. Ayo pergi, kita tidak bisa bertarung lama-lama. Chuhan berteriak kepada Kiyu Singyi dan yang lainnya. Kiyu Singyi juga mengetahui bahwa mayat kuno ini adalah makhluk jahat yang dibentuk oleh aura kematian yin ekstrim yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Mereka tidak takut mati, tidak mengenal rasa sakit, dan seperti mesin. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. P.Y., C. Kianying, kalian berdua akan memimpin jalan bersamaku. Chuhan, Wang Li, Wu Yan, kalian bertiga bertanggung jawab untuk memblokir jalan kembali. Setelah mengatakan itu, Kiyu Singyi melangkah ke udara, dan kekuatan batin sejati di tubuhnya mengelilingi tubuhnya seperti naga virtual emas. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan aura mendominasi yang sangat dingin dan luar biasa meledak. Tebasan esensi logam Bersamaan dengan suaranya, cahaya pedang yang menghancurkan bumi sepanjang seribu meter muncul di langit, dan menebas ke depan dengan momentum yang dapat membelah gunung dan membelah bumi. Ledakan Gunung dan sungai meledak, bumi dan langit berguncang. Cahaya pedang seribu meter yang tak terhentikan itu jatuh seperti pedang dewa, dan disertai dengan retakan cepat di tanah. Ratusan dan ribuan mayat kuno yang menghalangi jalan semuanya hancur berkeping-keping. Kekuatan yang sangat kuat Wang Li, Wu Yan, dan yang lainnya diam-diam terkejut. Bahkan Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia memang layak mendapat peringkat di daftar reputasi. Serangan biasa sangat menakutkan. Ayo pergi, Kiyu Singi memimpin, dan seperti seekor domba, dia memimpin yang lain maju untuk menyerang. Para murid Wu Zong buru-buru mengikuti di belakang. Bergerak lebih cepat, Wu Yan berteriak dengan suara tegas. Saat mereka keluar dari pengepungan, mayat-mayat kuno terus bergegas untuk mengganggu mereka. Cu Hen, Wang Li, dan yang lainnya terus-menerus memblokir mereka, dan melindungi yang lain. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah murid elit yang dipilih oleh sekte. Semua orang panik, tetapi mereka tidak berada dalam kekacauan, dan segera, mereka berkumpul. Sudah waktunya kita berangkat, Zhao Qingi berkata dengan suara yang dalam. Ya, Cu Hen mengangguk. Sambil memblokir serangan mayat kuno, dia bertarung dan mundur pada saat yang bersamaan. Wang Li, Wu Yan, Long Suan Suang, Ye Yao, dan saudara Zhao mengikuti di belakang kelompok utama. Di dalam kabut tebal. Segala jenis gelombang kejut yang keras dan kacau terus-menerus terjadi. Mengandalkan kekuatan Kiyu Singi, kelompok Wu Zong di depan tidak berhenti sama sekali. Kecepatan mereka keluar dari pengepungan sangat cepat. Seperti pedang raksasa, langsung menembus kabut tebal di mana matahari tidak terlihat. Kecepatan di mana Cu Hen, Wang Li, dan yang lainnya berlindung di belakang jelas lebih lambat. Bagaimanapun, mereka harus terus-menerus membersihkan dan menahan gelombang mayat kuno, jadi itu sangat lambat. Khususnya, mayat kuno tidak lemah, dan bahkan ada monster alam abadi kuno yang kuat. Setelah serangkaian pertempuran sengit, pihak Cu Hen telah menjauh cukup jauh dari pasukan di depan. Jangan terobsesi dengan pertarungan. Melawan hal-hal yang tidak masuk akal ini, tidak ada rasa pencapaian sama sekali, kata Wang Li dengan suara yang dalam. Aku tahu, tapi ada beberapa makhluk jahat yang mengejar kita, itu sungguh menyebalkan. Wu Yan meninju mayat raksasa tanpa kepala yang memegang tombak raksasa, dan pada saat yang sama, pola cahaya biru menyilaukan muncul di tubuhnya. Pola cahaya biru yang indah dan mewah dengan cepat berkumpul di depannya, dan segera dikompres menjadi tubuh energi berbentuk belah ketupat yang jernih. Segel catur bintang. Wu Yan mengangkat tangannya dan menjentikannya keluar. Dalam sekejap, empat Magnificent Star Jades yang bersinar seterang bintang di langit melesat seperti anak panah dewa. Desis-desis. Suara hembusan angin yang tajam dan terus-menerus membuat gendang telinga orang bergetar. Keempat Magnificent Star Jades langsung menyerang sendi anggota badan mayat raksasa itu. 1276. Raungan melengking terdengar di kabut gelap. Hari pertama Perang Suci. Kurang dari setengah menit setelah memasuki Chaos Devil Domain. Apa yang menyambut para murid sekte bela diri adalah gerombolan zombie yang sangat banyak. Untungnya, Kiyu Singi dapat menilai situasi saat ini pada waktunya. Tanpa penundaan, dia menerobos pengepungan dengan kecepatan tercepat. Para murid dari sekte bela diri seperti seekor naga yang perkasa saat mereka dengan cepat melewati kabut tebal, menuju lebih jauh ke dalam domain iblis kekacauan. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut berangsur-angsur menjadi tipis. Meskipun langit masih gelap dan matahari tidak terlihat, jangkauan penglihatan telah meningkat pesat. Zombie yang mengejar mereka juga perlahan tertinggal. Melihat daratan yang luas, pasukan garis depan, dan Wang Li, yang melindungi bagian belakang, Wu Yan dan yang lainnya menghela nafas lega. Kami akhirnya berhasil melewatinya tanpa ada kecelakaan. Zhao Qingi menyeka keringat di dahinya dan berkata, Ya, untungnya, kami berangkat tepat waktu. Jika kita terjebak dalam pengepungan mereka, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Wu Yan menggema dengan suara yang dalam. Dia berbalik untuk melihat Cu Hen yang tidak jauh darinya. Matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Sepanjang jalan, Cu Hen hampir membunuh setengah dari mayat kuno sendirian. Bahkan jika dia dan Wang Li bergabung, mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu orang. Wu Yan tidak bisa tidak kagum. Senior Qiyu dan yang lainnya sudah melangkah terlalu jauh. Kita perlu mempercepatnya. Wang Li mengingatkan. Semua orang terkejut. Mereka berbalik dan melihat. Pada saat ini, pasukan sekte bela diri hampir tidak terlihat. Di area depan, selain zombie yang tersebar, mereka tidak bisa melihat bayangan mereka. Pergi. Wu Yan tidak ragu untuk mempercepat yang lain. Pada saat ini, gelombang kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari sisi kiri. Semua orang terkejut dan tanpa sadar melihat ke samping. Lusinan sosok dengan aura yang mengesankan bertarung sengit melawan sekelompok mayat kuno. Meskipun jumlah mayat purba beberapa kali lipat dari jumlah kelompok manusia, namun jika dilihat dari jauh, terlihat jelas bahwa ahli manusia lebih unggul. Mereka, mata Wu Yan menyipit. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit rasa dingin. Itu orang-orang dari gerbang pedang kekaisaran. Zhao Qingyi berkata dengan sungguh-sungguh. Orang-orang ini tidak lain adalah murid sekolah pedang kekaisaran yang dipimpin oleh Lu Yan. Pedang itu seperti hujan yang beterbangan, indah dan mempesona. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pedang yang kuat dan tajam. Jaring besar yang dibentuk oleh jalinan aura pedang merobek mayat monster kuno menjadi beberapa bagian. Anggota badan yang sudah membusuk beterbangan dan terlempar kemana-mana. Lu Yan memegang pedang berat yang tebal, tumpul, dan tak berujung dan meluncurkan serangkaian tabrakan hebat dengan makhluk ganas yang sangat besar. Itu adalah serangga besar yang panjangnya lebih dari seribu kaki, ditutupi karapas, dan memiliki delapan penjepit. Racun hijau tua keluar dari mulut raksasanya saat ia mengayunkan cakarnya ke arah Lu Yan. Heh, kalian makhluk jahat berani memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu di hadapanku. Lu Yan mencibir. Dia mengangkat pedang berata berujung di tangannya, dan cahaya pedang tak terbatas yang menutupinya dengan cepat meluas dan memanjang, berubah menjadi penguasa pengukur langit yang sangat kuat. Turun. Auranya sangat mengerikan, seperti guntur. Penguasa pengukur langit menghantam kepala makhluk jahat serangga raksasa itu dengan keras. Dengan ledakan yang teredam, kepala monster raksasa itu, serta karapas di punggungnya, langsung amruk. Darah gelap dan membusuk segera keluar. Monster serangga raksasa itu jatuh ke tanah, anggota badan dan cakarnya yang tajam semuanya tergeletak di tanah. Huff, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Senyuman menghina dan arogan terlihat di wajah Lu Yan. Di saat yang sama, murid-murid lain dari sekolah pedang kekaisaran juga mengeluarkan pedang berharga mereka. Berdengung. Seiring dengan dengungan lembut dari pedang tajam, semua pedang berharga itu membubung ke langit, berubah menjadi hujan pedang yang kental dan indah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, seperti sepuluh ribu pedang kembali ke asalnya, langit yang dipenuhi cahaya pedang menyapu aura sunyi, semuanya menebas monster serangga raksasa di bawah. Bang! Hujan pedang turun, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Seiring dengan kawah yang meledak dengan cepat di tanah, tubuh monster serangga besar itu langsung dihancurkan oleh sinar cahaya pedang yang tak terbatas. Tubuhnya yang setinggi seratus kaki meledak berkeping-keping memenuhi langit. Betapa kejamnya, Zhao Qingyi, yang sedang menonton dari jauh, sedikit mengernyit dan berkata. Wangwi, Wu Yan, Ye Yao dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Meskipun monster serangga raksasa adalah produk energi kematian, metode orang-orang di sekolah pedang kekaisaran memang kejam dan sangat kejam. Kemudian, monster serangga raksasa yang hancur berkeping-keping itu meledak di antara langit dan bumi. Hujan pedang yang dahsyat dan kacau terus-menerus melonjak ke segala arah. Saat itu, sebuah benda yang berkedip-kedip dengan cahaya biru kristal benar-benar terbang keluar dari tempat monster itu menghilang. Lukian dengan lembut mengangkat satu tangannya, tanpa ragu-ragu, bola cahaya lembut jernih itu memasuki telapak tangannya, seperti mutiara di telapak tangannya. Apa itu? Beberapa murid marsial leluhur mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya juga sedikit bingung. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekolah pedang kekaisaran juga menemukan keberadaan para murid leluhur bela diri. Melirik mereka dari jauh, ejekan di wajah Lukian menjadi semakin intens. Heh, ini benar-benar takdir. Kami baru saja tiba dan kami sudah bertemu. Murid-murid lain dari sekolah pedang kekaisaran juga menunjukkan cibiran yang menghina. Sepertinya ada yang harus kita lakukan. Kakak senior Lukian, bukankah kita harus melakukan sesuatu? Merasakan tatapan tidak ramah dari orang-orang di sekolah pedang kekaisaran, Wu Yan, Zhao Qingyi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan ringan, mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Namun, Lukian hanya menatap mereka dan tertawa dengan nada menghina. Tidak perlu membuang waktu untuk sampah-sampah ini. Ayo kita bertemu dengan kakak senior Sen Ye dulu. Setelah mengatakan itu, Lukian langsung berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Murid-murid lain dari sekolah pedang kekaisaran juga memberinya tatapan meremehkan, lalu berbalik dan pergi satu demi satu. Mereka langsung diabaikan. Penghinaan semacam ini bahkan lebih tidak menyenangkan daripada mencari-cari kesalahan mereka. Namun, ada juga beberapa orang yang sedikit menghela nafas lega. Meskipun Wang Li, Wu Yan dan Chu Hen semuanya ada di sini, masih terdapat perbedaan jumlah yang besar. Begitu mereka bertarung, kemungkinan besar mereka akan dirugikan. Selain itu, Lukian dikenal sebagai orang nomor satu di bawah daftar kehormatan. Dia kuat dan tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Mereka berbalik dan pergi. Ini bisa dianggap sebagai situasi yang baik. Ayo pergi, kata Wang Li. Wu Yan dengan ringan menghela nafas lega dan hanya bisa mengangguk tak berdaya. Pada saat ini, Chu Hen tiba-tiba berkata, Kalian pergi dulu, aku akan segera kembali. Apa? Hati semua orang terkejut. Terutama Long Suan Suang dan Ye Yao, alis halus mereka sedikit berkerut, sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Kemana kamu pergi? Wu Yan bertanya dengan suara yang dalam. Sudut mulut Chu Hen sedikit terangkat saat dia tersenyum acuh tak acuh. Aku sedikit penasaran dengan hal itu, aku akan segera kembali. 1.277 Lahan kosong yang luas dan tak terbatas itu sunyi dan sunyi sejauh mata memandang. Di kejauhan, ada tembok rusak dan rerumputan subur. Kadang-kadang, beberapa zombie yang tersebar terlihat merangkak di tanah. Makhluk jahat membusuk yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun itu dibangunkan oleh gangguan dari dunia luar. Heh, aku tidak menyangka sekte bela diri punya nyali untuk berpartisipasi dalam perang suci. Terakhir kali, mereka hampir dimusnahkan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai sekte mereka dimusnahkan. Namun, wanita dari istana Huan Yu, Hua Xi, mengatakan bahwa kakak senior Luolo meninggal di tangan sekte bela diri. Apakah itu benar? Itu palsu, kan? Bukankah kita sudah memastikannya? Orang bernama Wu Yan itu mungkin bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari kakak senior Luqian. Bagaimana dia bisa membunuh kakak senior Luolo? Itu benar. Sekte bela diri semakin buruk. Jika kita tidak terburu-buru untuk bertemu dengan kakak senior Sen Ye, aku ingin melihat orang-orang tak berguna itu berlutut dan memohon belas kasihan. Hahaha. Saat lusinan orang dari sekte pedang kekaisaran terbang ke depan, mereka juga memandang sekelompok orang dari sekte bela diri dengan sangat meremehkan. Pemimpinnya, Luqian, mengangkat sudut mulutnya dan matanya dipenuhi dengan arogansi. Dia mengangkat tangan kirinya dan melihat telapak tangannya. Tubuh cahaya biru terang bersinar terang. Tubuh cahaya itu seukuran kepalan tangan anak-anak dan bentuknya tidak beraturan. Ada tepian dan sudutnya, dan garis-garisnya jelas. Hal ini membuat orang merasa bahwa itu belum lengkap. Berdengung. Tiba-tiba, semua orang dari gerbang pedang kekaisaran terkejut dan mereka berhenti secara serempak. Dalam kehampaan di depan mereka, sosok muda dengan aura terkendali tiba-tiba muncul. Sosok ramping dan matanya sedalam lautan bintang. Dia memandang mereka dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalan ke sini. Dia tampaknya berasal dari sekte bela diri. Dia baru saja bersama orang-orang itu. Heh, menarik, dia datang ke sini sendirian untuk mati. Dasar bodoh. Jika kamu tidak ingin bersama zombie di sini, segera pergi. Cuhan menyilangkan tangan di depannya saat dia menghadapi teguran keras dari gerbang pedang kekaisaran. Alisnya sedikit terangkat saat dia melirik ke samping. Apakah kamu tidak mencariku? Mencarimu. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka semakin mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah layak kami mencarimu? Hehe, daripada mencarimu, kenapa kita tidak mencari wanita dari sekte bela dirimu itu? Mereka cukup tampan. Kata Cuhan sambil tersenyum tipis, sedikit ejekan di matanya. Sebelum Luolou meninggal, dia sombong dan sombong seperti kamu sekarang. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Bahkan tatapan Lukian menjadi gelap. Kamu membunuh Luolou. Tatapannya yang sedingin es bagaikan anak panah tajam yang melesat tepat ke wajah pemuda tampan itu. Dia yakin bahwa pihak lain bukanlah salah satu jenius terkenal dari sekte bela diri. Bahkan dalam informasi yang dia miliki, tidak ada informasi tentang orang tersebut. Pada saat ini, pihak lain tidak hanya datang untuk menghalangi jalan mereka sendirian, dia bahkan mengaku membunuh Luolou. Niatnya sungguh membingungkan dan membingungkan. Setelah itu, Cuhan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tubuh energi biru berkilau di telapak tangan Lukian. Bagaimana kalau memberikannya padaku? Semua orang memegang pedang mereka dengan satu tangan, dan pedang mereka akan terhunus. Ekspresi Lukian dengan cepat berubah menjadi sedingin es, dan sudut mulutnya tertarik ke belakang untuk memperlihatkan senyuman sedingin es. He he, tentu saja, tapi, kamu harus menggunakan kepalamu sebagai gantinya. Cuhan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu, bisakah semua kepalamu ditukar dengan itu? Kamu mendekati kematian. Angin kencang yang sangat dingin memenuhi langit seperti embun beku, dan niat membunuh di mata Lukian tiba-tiba meningkat saat dia meneriakan kata demi kata. Bunuh dia. Itulah tepatnya yang ingin aku lakukan. Sebelum dia selesai berbicara, semua murid gerbang pedang kekaisaran langsung menghunus pedang mereka, dan semuanya memancarkan aura pedang yang sangat dingin dan tajam saat mereka mengepung Cuhan dari segala arah. Hantu cahaya pedang merobek udara. Dengan setiap ayunan pedang, seruan pedang yang kuat bergema di udara. Mati. Sosok kejam dengan pedang tajam Ki adalah yang pertama menyerang sebelum Cuhan, dan ujung pedang yang melingkari pola cahaya tak berujung mengarah langsung ke titik vital tenggorokan Cuhan. Tekanan pedang Ki yang kuat melonjak seperti gelombang pasang. Melihat Cuhan yang tidak bergerak, wajah orang itu dipenuhi dengan rasa jijik. Huff, sampah tak berguna. Suara mendesing. Seruan pedang yang jelas bergema di udara. Tepat pada saat ujung pedang kurang dari lebar jari dari tenggorokan Cuhan, Cuhan meninggalkan bayangan di tempat seperti hantu, dan tubuhnya langsung menghilang di tempat. Apa? Pupil mata orang itu mengerut, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, arus sedingin es menyerangnya dari belakang, dan telapak tangan yang dipenuhi bekas busur petir turun ke punggung orang itu seperti bulu. Telapak tangan perlahan turun, lalu perlahan terangkat. Itu tampak lembut dan halus. Bahkan tidak ada sedikitpun fluktuasi energi. Itu adalah serangan diam-diam. Tapi di saat berikutnya, suara berat yang tumpul datang dari tubuh murid gerbang pedang kekaisaran. Punggungnya langsung amruk, lalu pakaian di depan dadanya meledak berkeping-keping. Dengan seteguk darah yang banyak, orang itu seperti burung yang organ dalamnya telah hancur. Dia jatuh dari langit tanpa daya dan menghantam tanah, berubah menjadi tumpukan lumpur. Pada saat yang sama, pedang tajam lainnya menusup ke sisi kiri Cuhan. Pedang itu seperti angin, dan sangat dingin. Namun, Cuhan bahkan tidak menoleh. Dia mengangkat satu tangan, dan sinar petir biru tua yang kental dan indah segera meledak dari telapak tangan kirinya. Sinar petir yang tajam itu seperti pedang cahaya ilahi yang bisa menembus apapun. Hai! Bersamaan dengan suara yang menusuk, momentum pedang pihak lain bahkan tidak menyentuh tubuh Cuhan sebelum jantungnya langsung ditembus oleh sinar petir yang kuat. Sinar petir yang menembus tubuh orang itu terus turun melalui kehampaan, dan terus-menerus menembus dada empat atau lima murid gerbang pedang kekaisaran. Bajingan! Murid gerbang pedang kekaisaran lainnya terkejut dan marah, dan niat membunuh yang muncul dari mereka menjadi semakin kuat. Aku ingin kamu mati tanpa mayat utuh. Salah satu dari mereka sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menebas kepala Cuhan. Momentum pedang itu secepat angin, dan sangat ganas. Sudut mata Cuhan miring, dan dia mengembunkan tangannya. Sinar petir manik dengan cepat berkumpul ke arah telapak tangannya, dan bola petir yang sangat dahsyat terjalin menjadi satu, seperti sumber petir. Bang! Sumber petir manik yang berkumpul di telapak tangan Cuhan langsung bertabrakan dengan momentum pedang pihak lain. Ledakan dahsyat terdengar, dan cahaya pedang di sekitar tubuh orang itu adalah yang pertama meledak. Kemudian, seluruh pedang panjang itu juga pecah menjadi beberapa bagian. Anda! Pupil orang itu mengecil dengan keras. Sebelum dia bisa bereaksi, Cuhan sudah mendorong sumber petir di telapak tangannya untuk menyerang ke depan. Kekuatan petir dengan tingkat kematian yang cepat seperti bilah listrik yang dipadatkan menjadi satu. Dengan kekuatan yang tak terbendung, itu memotong bagian tengah dada lawannya. Cici! Peluit panjang yang tajam dan berapi api terdengar, dan kilat di tangan Cuhan menembus tubuh orang itu. Darah merah berceceran, dan keterkejutan serta ketakutan menyebar. Wajah semua murid gerbang pedang kekaisaran menjadi pucat. Mereka tidak punya kekuatan untuk menolak sama sekali. Dengan tingkat kekuatan ini, kamu masih berani menimbulkan masalah di pintu masuk sekte bela diri kita. Tawa ringan itu menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Murid gerbang pedang kekaisaran yang dadanya ditembus oleh sumber petir melebarkan matanya, dan dia meluncur turun dari langit dengan ketakutan yang luar biasa. Di sisi lain, kekuatan petir di telapak tangan Cuhan menjadi semakin ganas. Itu seperti bunga petir yang mekar, dan aliran petir yang tak ada habisnya berkeliaran di sekitar telapak tangan Cuhan. Aura kehancuran menyebar ke segala arah. Dia memandang Lukian dengan tatapan mengejek dan acuh-ta'acuh. Mata yang terakhir juga terbakar oleh api kebencian yang berkobar. Dia mengembunkan satu telapak tangan, dan pedang berat tanpa ujung muncul di tangannya. Kemudian, dia mengangkat aura mengerikan dan agung dan menerkam ke arah Cuhan. Bajingan, lihat apakah aku tidak menghancurkan kepalamu hingga berkeping-keping. Aura ganas dan begelombang itu seperti badai yang mampu menghancurkan gunung dan sungai. Pedang berat di tangan Lukian bersinar dengan cahaya hitam, dan nyala api berkobar saat pedang itu berubah menjadi penguasa besar yang bisa mengukur langit. Penguasa besar itu hancur seperti pilar surgawi yang runtuh. Cuhan mencibir, dan kilat menyambar di matanya. Dia mengangkat telapak tangannya yang ditutupi dengan petir yang tak ada habisnya, dan sumber petir yang dahsyat di telapak tangannya dengan cepat meluas. Pilar petir kuat yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi sebuah bola, dan segera mengembun menjadi bola petir dengan diameter beberapa puluh meter. DENTANG Penguasa besar yang bisa mengukur langit menghantam bola petir dengan momentum yang bisa membelah gunung dan membelah bumi. Saat keduanya bertabrakan, itu sebanding dengan ledakan bintang dan meteorit. Energi kekerasan yang tak ada habisnya sepertinya meledak di langit, dan pilar petir yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit. Itu seindah kesengsaraan ilahi surgawi. LEDAKAN Langit dan bumi bergetar, dan gelombang kejut yang dahsyat yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyebabkan bebatuan di bawahnya runtuh, dan tanah retak. Semua murid gerbang pedang kekaisaran di dekatnya terlempar karena dampaknya. Gelombang kejut dahsyat yang melolong menembus langit menyapu segala arah. Mata lukian suram seperti mata binatang buas, dan dia menatap tajam ke arah sosok muda di depannya di pusaran badai. Dia benar-benar memblokirnya. Dan itu sangat mudah. Pada saat yang sama, tubuh Cuhan tiba-tiba bersinar dengan pola cahaya biru yang menyelaukan. Cahaya suci yang pekat dan lembut muncul, dan aliran udara antara langit dan bumi bergerak secara berirama. Telapak tangan Cuhan saling berhadapan, dan puluhan ribu pola cahaya mewah berkumpul, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka membentuk kristal berbentuk belah ketupat yang memancarkan cahaya ke segala arah. Melihat kristal biru yang memancarkan aura kuat, pupil lukian menyusut lagi. Bintang biok yang luar biasa. 1278. Luolou benar-benar mati di tanganmu. Melihat kristal biru berbentuk berlian di telapak tangan Cuhan, ekspresi lukian berubah. Saat ini, dia tidak lagi ragu. Di antara anggota sekte bela diri, masih ada orang ketiga yang telah mempelajari seni bintang utara. Segel pertempuran bintang. Mata Cuhan bersinar terang. Desir. Suara aliran udara yang deras melonjak di kehampaan. Dalam sekejap, seberkas cahaya bintang biru yang menakjubkan melesat melintasi langit dan menyeret jejak aurora yang panjang di udara, menyapu momentum mematikan yang dapat menembus segalanya saat meledak menuju lokasi lukian. Aurora itu seperti pesawat ulang alik, menembus langit. Mata lukian sedingin es. Dia memegang pedang berat tak berujung di satu tangan, dan cahaya hitam yang menutupi pedang itu sedalam dan suram seperti tinta. Kekuatan yang muncul dengan cepat seperti gunung, mengguncang langit. Istirahatlah untukku. Kekuatan ilahi dari pedang berat yang memiliki kekuatan untuk menarik puluhan ribu kilogram mengguncang langit, dan gelombang esensi sejati yang mengguncang sembilan langit dengan dahsyat bangkit seperti tsunami. Pedang berat itu tersapu, langsung mengenai Magnificent Star Jade yang dipenuhi cahaya. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit. Cahaya pedang yang mendominasi dan agung bertabrakan dengan aurora terbang. Kekuatan yang meletus seperti nebula yang meledak, dan aurora kacau dan agung menyapu udara. Langit dipenuhi dengan cahaya biru yang menyilaukan dan pecahan bayangan bercampur dengan pedang ki hitam yang kuat, menutupi sekeliling. Dalam aliran energi yang kacau, aurora lukian tidak berkurang, melainkan meningkat. Dia sama ganasnya dengan binatang buas. Huff, seni bintang utara. Biasa saja. Apakah begitu? Lalu bagaimana dengan sekarang? Suara acu-ta'acu terdengar dari mulut Cuhen. Yang mengherankan, lima Magnificent Star Jades yang mempesona muncul di depannya. Setiap batu giyok bintang bersinar seperti mutiara yang tiada taranya, dan sejumlah besar kekuatan terkompresi di dalamnya. Segel Pertempuran Bintang 5 Desir Tanpa ragu-ragu, lima keping Magnificent Star Jade yang mengambang di depan Cuhen sekali lagi berubah menjadi lima aurora flying sattles yang menakjubkan dan luar biasa, meledak. Bagaikan meteor yang mengejar bulan, aliran udara di dunia menjadi sangat kacau. Saat mereka bergerak, lima keping Magnificent Star Jade dengan cepat berbaris dalam garis lurus. Puluhan ribu sinar cahaya berkedip-kedip, dan sinar cahaya dengan cepat menjadi tajam dan tajam. Usaran cahaya yang cepat berkumpul di depan mereka, membentuk pola kiberbentuk spiral. Aura kuatnya seperti panah dewa yang datang dari alam lain. Wajah Lukian menjadi pucat. Jejak kegelisahan menyebar di wajahnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan semua kekuatan asal klasik di tubuhnya meledak. Dia memegang pedang berat tak berujung di tangannya secara horizontal di depannya, dan lingkaran hitam melingkar segera muncul di depannya. Ledakan Sinar cahaya ilahi yang dibentuk oleh lima sinar Magnificent Star Jade menghantam bagian tengah pedang berat tak berujung Lukian di depannya dengan momentum meteor yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, ruang itu bergetar tanpa henti, dan puluhan ribu sinar cahaya terus-menerus menghantam busur hitam. Energi kekerasan menghancurkan langit dan bumi, meledakkan seluruh area. Seperti angin dan hujan, meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Lalu, bang, suara keras dan berat terdengar, dan busur cahaya hitam di depan Lukian meledak menjadi ribuan pecahan seperti gelembung. Upil mata Lukian dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum, dan seluruh wajahnya terpantul dalam warna biru yang berkilau dan tembus cahaya. Bang! Sinar cahaya biru melesat ke langit dan menerangi tanah. Energi mengerikan yang sebanding dengan ledakan bintang menyapu ke segala arah. Tanah di bawahnya retak inci demi inci, dan lapisannya terlempar. Murid-murid sekolah pedang kekaisaran di sekitarnya semuanya terkejut, dan wajah mereka pucat. Kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya ada enam Magnificent Star Jade, tapi sudah memiliki kekuatan seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya menyebar ke segala arah. Kemudian, sosok yang sekuat serigala keluar dari amukan badai. Orang-orang dari sekolah pedang kekaisaran sekali lagi terkejut. Lukian berlumuran darah, dan tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Bahkan pakaian dan rambutnya sangat berantakan. Hanya tujuh Magnificent Star Jade. Suara geramnya seperti auman binatang buas. Matanya merah, dan auranya mengerikan. Sayang sekali. Tebasan berat yang mendalam. Dia mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang berbentuk busur yang ganas seperti lapisan gelombang mengamuk yang menerjang ke bawah. Sosok cuhen melintas, dan pada saat yang sama dia mundur, kilat menyelaukan yang tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya. Seven Magnificent Star Jade sudah cukup untuk membunuhmu. Gemuruh. Dalam sekejap, langit berubah warna, angin dan awan menyatu. Di tengah malam, badai petir melonjak seperti air pasang, dan sambaran petir yang dahsyat dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring besar. Pada saat berikutnya, beberapa puluh pilar petir yang megah dan mengejutkan dicurahkan, dan itu sebanding dengan hukuman ilahi yang turun dari surga. Mereka saling terkait satu sama lain dan menyelimuti area di bawahnya. Kekuatan seribu kati menghancurkan segalanya. Di tengah jaring petir yang bersinar di langit, trisula petir yang memancarkan sambaran petir tiba-tiba keluar. Semoga perjalananmu aman. Skylight Blade. Tombak petir yang mengguncang langit dan bumi bagaikan pilar dewa yang dapat menghancurkan dunia. Ekspresi lukian berubah drastis, dan semua murid sekolah pedang kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan. Bang! Getaran berat yang melolong menembus langit dan bumi menyebar di udara. Petir yang memenuhi langit bagaikan hujan meteor yang mekar, membentang hingga puluhan mil. Petir liar yang dilepaskan secara sembarangan menghantam tubuh murid-murid sekolah pedang kekaisaran lainnya dengan cara yang tidak teratur. Ceritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Satu demi satu, mereka hancur berkeping-keping. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan, tombak petir itu langsung menembus punggung lukian dengan momentum yang bisa menembus langit. Darah merah hangat menari-nari di udara. Punggung lukian sudah berlumuran darah, organ-organnya hancur, dan semua tulangnya patah. Saat dia melihat sosok di depannya, kebencian dan kebencian di matanya dengan cepat berubah menjadi kengganan dan ketakutan yang kental. Anda! Jurang kematian mendekat dengan cepat. Kehidupan terus mengalir dari mata lukian. Orang nomor satu didaftar kehormatan. Tanpa peringatan apapun, jiwanya terputus di sini. Bang! Mayat lukian terbanting keras ke tanah. Murid-murid lain dari sekolah pedang kekaisaran yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya ketakutan. Mereka semua gemetar, dan tidak ada satupun dari kesombongan dan rasa puas diri mereka sebelumnya. Pergi-pergi! Segera beritahu kakak senior senye. Namun, bagaimana Chuhen bisa memberi mereka jalan keluar? Kurang dari dua detik setelah dia berbalik, bola api ungu muncul entah dari mana dan menyelimuti beberapa orang yang tersisa. Setelah ratapan singkat dan sedih, mereka langsung berubah menjadi abu halus yang menghilang antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, puluhan murid sekolah pedang kekaisaran telah dimusnahkan seluruhnya. Desir! Sosok Chuhen bergerak dan melintas di bawah. Pada saat yang sama, beberapa aura tergesa-gesa terbang. Kakak Chuhen ada di sana. Pendatang barunya adalah Ye Yao, Long Suansuang, dan Wu Yan. Aku berkata, kakak muda Chuhen, bukankah kamu terlalu cepat? Kami bahkan tidak bisa mengejarmu. Wu Yan berkata dengan agak tak berdaya saat mereka bertiga mendarat satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Melihat lingkungan yang kacau dan sisa aura mengamuk di udara, ketiganya mengungkapkan ekspresi bingung. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi di sini. Setelah itu, tatapan Wu Yan beralih ke bagian depan Chuhen. Ketika dia melihat mayat rusak yang mati dengan keluhan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. 1279 Lu Kian Ketika Wu Yan melihat mayat yang sangat rusak di tanah di depan Chuhen, yang matanya terbuka lebar, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Setelah itu, dia melihat wajah tenang Chuhen dan merasakan gelombang besar di hatinya. Anda Di saat yang sama, Ye Yao dan Long Suansuang, yang berada di sampingnya, juga terkejut. Bahkan Yin Yang Bisnoni, yang mengikuti di belakang Ye Yao, mengeong pelan. Melihat sekeliling, selain Lu Kian, ada juga mayat murid sekte pedang kekaisaran lainnya. Semuanya tewas di tempat, dan tidak banyak yang memiliki mayat utuh. Sudah berapa lama? Kurang dari setengah menit yang lalu, orang-orang ini masih memandang sekte bela diri dengan jijik. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar musnah. Orang nomor satu didaftar kehormatan. Mereka telah meninggal tanpa martabat apapun. Saudara muda Chuhen, apakah kamu melakukan semua ini? Wu Yan bertanya dengan suara rendah. Namun, begitu dia mengatakannya, dia tahu bahwa pertanyaannya tidak diperlukan. Dalam radius puluhan mil, tidak ada orang lain selain beberapa dari mereka. Chuhen mengangkat alisnya sedikit. Dengan gerakan telapak tangannya, kekuatan isap yang kuat terlepas dari tangannya. Aduh! Setelah itu, cahaya berkilau dan tembus cahaya keluar dari tubuh Lu Kian. Chuhen mengulurkan tangan dan menangkapnya di telapak tangannya. Mata Wu Yan, Long Suan Suang, dan Ye Yao berbinar dan mereka semua menatapnya dengan heran. Itu adalah tubuh energi aneh seukuran kepalan tangan anak-anak. Ada tepi dan sudutnya, tapi tidak teratur atau rapi. Ada kekuatan murni aneh yang melonjak di dalam. Gumpalan cahaya lembut memancarkan aura misterius. Apa ini? Ye Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua pernah melihat item ini sebelumnya. Ketika orang-orang dari Sekte Pedang Kekaisaran membunuh monster cacing raksasa, benda ini telah jatuh dari tubuhnya. Chuhen mengejar Lu Kian dan yang lainnya karena barang ini. Saya merasa inilah yang kita cari, kata Chuhen lembut setelah sedikit ragu. Apa yang dia cari? Apa itu? Mereka bertiga tidak mengerti. Kelopak mata Wu Yan bergerak-gerak, dan dia tanpa sadar berkata, Mungkinkah kuncinya? Kunci. Kedua wanita itu semakin terkejut saat mendengarnya. Ini kuncinya. Itu mungkin, Chuhen menegaskan. Poin utama dari Perang Suci ini adalah kuncinya. Dari informasi yang diperoleh di kota 10 ribu lonceng, seseorang dapat mengetahui bahwa kunci tersebut dapat membuka banyak reruntuhan dan reruntuhan dari 10 ribu tahun yang lalu di dunia iblis kekacauan. Mengapa menurutmu begitu? Long Suan Suang bertanya dengan bingung. Chuhen melirik Lu Kian dari sudut matanya. Saat kami melewati kabut, kami melarikan diri dari kejaran monster dalam bentuk mundur. Adapun orang-orang dari sekte pedang kekaisaran, sepertinya mereka sengaja mencari monster-monster itu. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga tidak bisa tidak menyadari. Dengan kata lain, mereka sudah mengetahui sebelumnya bahwa monster cacing raksasa itu memiliki benda ini di tubuhnya. Jawab Long Suan Suang. Chuhen mengangguk, menyetujui pemikiran pihak lain. Dilihat dari cara orang-orang dari sekte pedang kekaisaran membunuh monster cacing raksasa, jelas mereka mengincarnya. Terutama ketika tubuh energi terbang keluar dari tubuh monster itu setelah mati, Lu Kian secara alami menyimpannya di sakunya. Dia bahkan tidak mengamatinya dengan cermat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Lu Kian tidak terkejut dengan benda yang ada di tubuh monster cacing raksasa itu. Sepertinya sekte pedang kekaisaran telah memperoleh lebih banyak informasi daripada kita. Begitu mereka memasuki reruntuhan dunia iblis kekacauan, mereka mulai mencari kuncinya kemana-mana. Mata Wu Yan serius. Dibandingkan dengan sekte dan kekuatan lain, sekte bela diri berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika yang lain sudah mencari kuncinya, mereka bahkan tidak tahu seperti apa kuncinya. Namun, beruntungnya Chuhen lebih teliti. Lu Kian dan yang lainnya tidak hanya bekerja untuk mereka, tetapi mereka bahkan kehilangan nyawa. Sungguh ironi. Tetapi apakah ini benar-benar kuncinya? Rasanya agak aneh. Ye Yao tampak ragu. Jika aku tidak salah, ini pasti bagian dari kuncinya. Lanjut Chuhen. Pecahan. Saat dia terkejut, dia dengan hati-hati mengamati kristal energi di tangan Chuhen. Satu sisi rapi dan tepi serta sudutnya jelas, sedangkan sisi lainnya tidak beraturan dan bentuknya bengkok. Kelihatannya tidak lengkap. Itu memang terlihat seperti bagian dari sesuatu. Wu Yan menganggup dan berkata. Itu hanya sebuah fragment. Aku tidak bahagia untuk apapun. Ye Yao cemberut dan merasa sedikit kecewa. Chuhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam perang suci ini, keberadaan kunci sangatlah penting. Tentu saja sulit untuk mengumpulkannya. Kami baru berada di sini kurang dari setengah hari. Senang sekali bisa mendapatkan pecahannya. Itu benar. Aku terlalu serakah. Chuhen mengusap kepalanya dan langsung bertanya, di mana yang lainnya. Saya meminta Wang Li dan yang lainnya untuk bertemu dengan kakak senior Kiyu, jawab Wu Yan. Jangan tunda lagi dan kejar mereka. Yang lain mengangguk setuju. Kemudian, mereka terbang ke arah asal mereka. Domen iblis kekacauan, tanah kuno terpencil yang biadab. Sekilas pegunungan hijau subur itu bagaikan laut biru. Bangunan kota kuno terlihat di kedalaman dataran luas. Setiap inci tempat ini memancarkan aura kuno. Pada saat yang sama, ada kekuatan kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya di tanah tandus ini yang telah ada selama 10,000 tahun. Dalam kehampaan. Chuhen, Wu Yan, Long Suan Suang, Ye Yao, dan Yin Yang Bis Noni menuju ke selatan menuju kekuatan utama Sekte Beladiri. Namun, pada saat ini, Chuhen tiba-tiba melambat dan berhenti. Mereka bertiga menoleh ke belakang dan bertanya dengan bingung. Apa yang salah, Saudara Chuhen? Chuhen sedikit mengernyit dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pecahan energi yang baru saja dia peroleh. Yang mengejutkan adalah pecahan energi, yang tidak bergerak beberapa saat yang lalu, kini bersinar dengan cahaya aneh yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Kecemerlangan biru lembut berfluktuasi antara kuat dan lemah, memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Ini. Mereka bertiga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Wu Yan bertanya dengan suara yang dalam. Chuhen berhenti sejenak dan kemudian menunjuk ke arah lain. Sepertinya ada reaksi aneh di sana. Oh. Mereka bertiga melihat ke arah itu. Mungkinkah itu reaksi dari pecahan lainnya? Long Suansuang berkata dengan tidak yakin. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Mata Chuhen bersinar terang. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Ye Yao bertanya. Tapi kita sudah membuang banyak waktu. Jika kita tidak pergi dan bertemu dengan kakak senior Kiyu dan yang lainnya, aku khawatir kita akan terus tertinggal. Wu Yan ragu-ragu. Demikian pula, jika itu benar-benar respons dari fragment lain, meninggalkan waktu ini secara langsung akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kunci lengkapnya. Apa yang harus mereka pilih? Ayo ambil kuncinya. Meski sulit, Wu Yan dengan cepat mengambil keputusan. Perang suci terutama tentang kuncinya. Jika mereka berempat bisa mengembalikan kunci lengkapnya, itu pasti lebih baik daripada kembali dengan tangan kosong. Tanpa ragu, Chuhen dan kedua gadis itu saling memandang. Segera setelah itu, tubuh mereka bergerak. Tiga orang dan satu binatang segera mengubah arah mereka dan menuju jalan lain yang tidak diketahui. Tembok tinggi dibangun, dan menara kota setinggi 300 meter. Ini adalah kota kuno yang terpencil dan tidak berpenghuni. Meskipun ada reruntuhan di mana-mana di kota ini, kota itu tetap megah dan megah. Gedung-gedung tinggi di kota mengjulang tinggi ke langit, mengjulang tinggi seperti bintang di langit. Seolah-olah setiap jengkal jalan lebar dan setiap bangunan megah menceritakan kisah betapa makmurnya dulu. Di kawasan pusat kota, ada platform batu besar yang sangat megah. Platform batu itu dihubungkan dengan tangga yang luas. Ada tujuh pilar batu besar yang didirikan di peron. Ada tiga di timur dan tiga di barat. Yang di utara adalah yang paling megah, dan tingginya 300 meter. Dari jauh, platform batu itu terhubung dengan energi roh sembilan surga dan energi roh bumi. Itu seperti altar ziarah bagi seorang kaisar untuk naik tahta. Setiap pilar batu diukir dengan pola binatang aneh yang berbeda. Pada pilar batu terbesar di tengahnya, juga terdapat pola binatang buas yang luar biasa ganas. Binatang itu tampak seperti harimau, tetapi pola didahinya bukanlah kata, raja. Sebaliknya, itu mirip dengan pola diagram Tai Chi Yin dan Yang. Itu tampak sangat megah. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di platform tinggi. Semuanya mengeluarkan aura setajam pedang. Udara dipenuhi aura tajam yang menyebabkan jantung berdebar-debar. He he, Liu Minghong, istana yang mendalammu datang cukup cepat. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Wajahnya sedikit pucat. Di seberangnya ada sekelompok orang dari istana yang mendalam yang dipimpin oleh Liu Minghong. Di samping Liu Minghong ada keanggunan fatal Liu Uyue. Dia sama bangganya dengan putri kebanggaan surga, dan sama mulianya dengan seorang bangsawan. Kin So Ye, Liu Minghong tersenyum dan melirik ke arah kerumunan. Paviliun kondensasi surgamu tidak lambat. Mendengarkan percakapan antara keduanya, orang lain yang bersembunyi di dekatnya diam-diam terkejut. Bahkan Liu Minghong dan Kin So Ye ada di sini. Tempat ini tidak akan damai. Keduanya adalah jenius terbaik dalam daftar kehormatan. Saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun hari ini. Ada juga seseorang yang berdiri di belakang Kin So Ye. Aura-orang itu setajam pisau. He he, kakak muda Liu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Senyuman sembrono terlihat di wajahnya. Liu Uyue mendengus dengan nada menghina. Li Yan Cheng, apakah aku sangat mengenalmu? Seribu dua ratus delapan puluh. Hahaha, saudari muda Liu, aku sedikit sedih mendengarnya. Bagaimanapun, kita bertarung berdampingan di makam abadi dan iblis. Orang yang mengatakan itu tidak lain adalah pedang iblis berbulu sepuluh, Li Yan Cheng. Liu Uyue masih sangat meremehkan upaya Li Yan Cheng untuk mendekatinya. Dia menyeringai, tapi dia tidak menganggapnya serius. Ada banyak orang di makam abadi dan iblis saat itu. Siapa di antara mereka? Li Yan Cheng tidak marah. Dia menjawab sambil bercanda, setelah lama tidak bertemu denganmu, kakak muda Liu, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu mempunyai standar yang sangat tinggi sehingga kamu bahkan tidak dapat melihatku lagi. Hentikan omong kosong itu, separuh kunci lainnya ada di tanganmu, kan? Suara Liu Uyue sedikit dingin. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi orang-orang di dalam dan di luar platform tinggi membeku. Mata mereka dipenuhi dengan emosi. Li Yan Cheng mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke arah jenius di daftar Win Klut, Kin So Ye. Wajah pucatnya yang sakit-sakitan tidak menunjukkan emosi sama sekali. Dia menatap lurus ke arah Liu Ming Hong yang berdiri di samping Liu Uyue. Sepertinya kamu juga mendapatkan bagiannya. Heh, Liu Ming Hong tersenyum sembrono. Lalu, dia mengangkat tangannya dan membaliknya. Bola energi yang tampak seperti batu giokroh mendarat di tangannya. Di mana punyamu? Ini dia, Kin So Ye tidak membuat mereka tegang. Dia juga membalik telapak tangannya, dan bola kristal yang mewah dan mempesona muncul di udara. Dua kristal yang bersinar dengan cahaya biru itu seperti bintang dan bulan yang bersaing untuk mendapatkan kecemerlangan. Ketika orang lain di kota melihat benda ini, hati sanubari mereka langsung tergerak, dan hati mereka dipenuhi dengan dorongan untuk bergegas maju dan merebutnya. Namun, Kin So Ye dan Liu Ming Hong sama-sama jenius di daftar Win Klut. Orang-orang dari sekte dan kekuatan lain tidak berani bertindak gegabuh. Kin So Ye dan Liu Ming Hong menatap pecahan kunci di tangan masing-masing. Lalu, keduanya mengerutkan kening. Ada pecahan lain, kata Kin So Ye dengan suara yang dalam. Li Yan Cheng, Liu Wu Yue, dan yang lainnya menyipitkan mata. Meskipun kedua bagian kunci tersebut menempati sebagian besar kunci, jelas bahwa keduanya tidak dapat disatukan untuk membentuk kunci yang lengkap. Dengan kata lain, keduanya bersama-sama tidak dapat membuka reruntuhan berusia 10 ribu tahun yang tersembunyi di kota kuno ini. Banyak orang yang sangat kecewa. Namun, pada saat ini, pecahan kunci di tangan mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang aneh dan intens. Cahayanya terkadang kuat dan terkadang lemah. Jika kuat, ia indah dan mempesona. Saat lemah, padat seperti kabut. Dalam sekejap, Kin So Ye dan Liu Ming Hong saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sepertinya bagian lain akan datang, tatapan Liu Ming Hong berubah dingin, memperlihatkan jejak aura yang tajam dan mendominasi. Pada saat yang sama, beberapa berkas cahaya melintas di langit di atas kota kuno yang luas. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Gelombang udara seperti riak menyebar di udara, dan empat sosok muda dengan aura luar biasa segera turun dari ujung selatan platform tinggi. Di belakang mereka, ada seekor anak kucing berwarna hitam dan putih. Chu Hen dan yang lainnya merasa sedikit terkejut ketika mereka merasakan tatapan aneh di sekitar mereka. Heh, kamu mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku begitu cepat. Tawa dingin keluar dari mulut Liu Ming Hong. Di saat yang sama, di sampingnya, wajah Liu Wu Yue sudah tertutup es. Kakak Chu Hen, itu mereka, Ye Yao berkata dengan suara rendah dengan ekspresi sedikit serius. Chu Hen telah menemukan kelompok istana yang mendalam. Ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Liu Ming Hong, sepertinya ada aliran udara tak terlihat yang bertabrakan di udara. Musuh benar-benar berada di jalan sempit. Pemanggilan perang suci. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di hari pertama. Sepertinya aku pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Suara ragu datang dari kelompok pavilion Kisyao. Pedang iblis berbulu 10 li yang ceng menatap Chu Hen yang berjalan perlahan dengan heran. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa sosok muda di depannya itu sangat familiar. Tapi saat ini, dia tidak bisa memikirkan adegan di mana dia melakukan kontak dengan pihak lain. Chu Hen mengangkat alisnya dan senyuman penuh arti muncul di sudut mulutnya. Saat Chu Hen terus mendekat, cahaya yang dipancarkan oleh pecahan kunci di tangan Kin So Ye dan Liu Ming Hong menjadi semakin kuat, dan riak energi yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Adegan ini sudah menjelaskan segalanya. Tidak mungkin salah, masih ada beberapa pecahan kunci di sana, teriakan keterkejutan tiba-tiba terdengar dari kerumunan di luar arena. Teriakan ini bagaikan palu berat yang memecah suasana cemas. Itu lebih seperti seruan trompet untuk perang. Dalam sekejap, aura mania dan gelisah segera keluar dari sekeliling platform tinggi. Wuss! Saat suaranya turun, Li Yan Cheng dari kelompok pavilion Kisyao adalah orang pertama yang menyerang seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dia meledak dengan momentum pisau tajam dan langsung menyapu di depan Chu Hen. Matanya yang sedingin es dipenuhi rasa dingin saat dia mengangkat tangannya dan meraih wajah Chu Hen. Terima kasih secara pribadi telah mengirimkan potongan terakhir kepadaku. Tidak baik. Semua orang yang hadir ketakutan. Tidak ada kesempatan untuk bertarung sama sekali, dan dalam sekejap, itu telah menjadi milik pavilion Kisyao. Menghadapi aura tajam Li Yan Cheng, tidak ada sedikitpun kepanikan di mata Chu Hen. Bahkan airnya setenang air di sumur kuno. Saat serangan pihak lain hendak menyentuh sasarannya, tubuh Chu Hen sedikit condong ke samping, dan telapak tangan Li Yan Cheng langsung menyentuh pipi kirinya. Dia menghindar. Semua orang di luar arena kaget. Mata Li Yan Cheng diliputi cahaya dingin. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, lengannya segera berubah menjadi bilah palem dan menebas leher Chu Hen. Namun, pada saat yang sama, dengan dengungan, gelombang udara yang kuat berdesir di udara, dan aura tajam Li Yan Cheng langsung jatuh ke dalam keadaan hening. Ekspresi orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak berubah, hanya untuk melihat bahwa lengan pihak lain telah dipegang erat oleh Chu Hen. Apa? Murid Li Yan Cheng menyusut karena terkejut. Tanpa menunggu dia bereaksi, sosok Chu Hen bersandar ke belakang, lalu mengangkat kaki kanannya dan dengan kuat menendang perut pihak lain. Bang! Suara yang tumpul dan berat terdengar, dan tubuh Li Yan Cheng membungkuk. Seperti lobster, dia terlempar sejauh hampir 100 meter sebelum menabrak pilar batu di sisi utara platform tinggi. Platformnya bergetar, dan retakan muncul pada batu bata di bagian bawah pilar. Sebuah tendangan membuat Li Yan Cheng terbang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Li Yan Cheng, yang dipukul, melebarkan matanya saat dia melihat ke arah pihak lain dengan tidak percaya. Siapa kamu? Chu Hen menatap lurus ke pihak lain, mengangkat tangan kirinya dengan ringan, dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa memberiku empat roh jiwa dengan atribut pembantaian sekarang. Ledakan! Gelombang besar melonjak di hati Li Yan Cheng, dan pemandangan di makam abadi dan iblis tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu, kekuatan wanita bertopeng misterius itu disegel oleh tetua istana dewa perang segel Suanyuan, Chu Ilai, yang bersembunyi di kegelapan. Hanya satu orang yang maju untuk menyelamatkannya. Namun di saat-saat terakhir, Li Yan Cheng langsung membunuh mereka berdua dengan jurus mematikan. Itu kamu! Li Yan Cheng mengepalkan tangannya. Saat dia terkejut, matanya melonjak karena rasa dingin yang tak ada habisnya. Kamu sebenarnya belum mati. Bukan saja dia belum mati, namun budidayanya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain Li Yan Cheng, Li Wu Yue, yang berada di tim istana yang mendalam, juga memasang ekspresi dingin. Di sisi lain, Wu Yan, Ye Yao, dan Long Suan Suang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa selain Li Wu Yue, Chu Hen juga mengenal Li Yan Cheng di masa lalu. wangui itu memburu- принцип jamb laboratoria, wangui itu kami mempunyai, yang sampai tras dalsian, itu mereka seperti宮u愛 Hessen begitu zupełnie Didna. Jadi, sendiri mempunyai meldi, yang tenangnya kamu hanya mempunyai meldumat, untuk mempunyai selanjutnya. Terima kasih.